Ramalan Zodiak Virgo bulan Juni 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiak Garian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas Ramalan untuk Zodiak Virgo Di bulan Juni 2024 Nah seperti apa untuk Zodiak Virgo? Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan langsung saja Dari 5 kartu yang muncul Di sini di poin yang pertama yang harus diperhatikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo adalah Emosi yang harus bisa untuk lebih dikendalikan Apapun yang muncul, apapun yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Kamu harus bisa untuk lebih menjaga situasi emosi-emosi yang ada Di dalam posisi kehidupan kamu secara keseluruhan Jadi apapun yang kamu terima Apapun yang kamu rasakan Tentu kamu dalam situasi yang masih baik-baik saja Dalam situasi yang aman-aman saja Tidak perlu ada masalah Tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi Secara berlebihan pada posisi saat ini Karena apapun yang kamu terima, apapun yang kamu rasakan saat ini Kamu juga masih dalam kondisi yang cukup baik Kamu masih berada dalam kondisi yang cukup positif Semua keadaan yang terjadi Semua masalah-masalah yang muncul bisa kamu terima Dan juga bisa kamu rasakan dengan baik Tetapi hati-hati juga Di minggu pertama Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Kamu juga harus ekstra waspada Kamu juga harus ekstra berhati-hati Jangan sampai terlalu mendengarkan Beberapa omongan-omongan negatif Dari orang-orang yang ada di sekitar kamu Karena apapun yang terjadi Kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan juga Kesehatan kamu secara psikologis Artinya apa? Omongan-omongan orang Itu juga akan bisa untuk mempengaruhi Keadaan yang terjadi di dalam diri kamu Jadi ya apapun yang kamu terima Apapun yang kamu rasakan Memang kamu juga berada dalam satu situasi Yang memang juga harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi Dan suka-suka kamu dalam mengerjakan sesuatu Itu boleh-boleh saja Tapi ingat Ada beberapa tanggung jawab yang harus diselesaikan Jadi ya harus ada segala prioritas nih Dari minggu pertama Di bulan Juni 2024 Mana-mana saja Yang bisa untuk kamu tuntaskan Mana-mana saja Yang bisa untuk kamu selesaikan Secara sebaik mungkin Dan waspada Memang juga masih ada Beberapa orang di sekitar usaha Di sekitar pekerjaan kamu Yang akan memicu terjadinya masalah Sehingga memang saya wanti-wanti Di bulan Juni 2024 Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu juga harus ekstra waspada Dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati Terkait dengan apapun yang muncul Terkait dengan apapun yang terjadi Pada posisi saat ini Tidak boleh ada ketakutan juga Terkait dengan menghadapi orang-orang yang toksik seperti ini Kenapa? Karena orang-orang yang toksik seperti ini Kamu berada dalam satu keadaan Yang memang juga harus bisa untuk lebih diperhatikan juga Pada situasi yang muncul Jangan sampai ada beberapa kekeliruan Dan juga ada beberapa kesalahan-kesalahan yang berulang Terkait dengan posisi usaha Ataupun terkait dengan posisi pekerjaan kamu Karena ini juga akan sangat memenimbulkan Beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah yang tidak begitu baik Ketika terlalu kamu pikirkan orang-orang yang toksik yang ada di sekitar kamu Dan kemudian Pada posisi yang berikutnya Kamu di sini juga harus bisa untuk lebih hati-hati Kamu juga harus bisa untuk lebih waspada Dengan beberapa omongan-omongan negatif orang lain Artinya pada posisi yang terjadi Pada posisi yang kamu rasakan saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan juga Beberapa situasi-situasi yang muncul di dalam diri kamu Artinya segala sesuatu yang bisa membuat kamu itu emosi Segala sesuatu yang bisa membuat kamu itu marah dan sebagainya Itu harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi Dengan situasi yang ada Dan waspada juga memang terkadang ada keluarga Ada saudara Yang bisa mempengaruhi kondisi diri kamu saat ini Jadi itu juga merupakan Hal-hal yang harus bisa untuk lebih diperhatikan juga Terkait dengan apapun yang terjadi pada situasi saat ini Karena ya apapun yang kamu terima Apapun yang kamu rasakan Tentu Ini juga akan bisa untuk memberikan Situasi-situasi yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Pada posisi keseluruhan Dan dalam situasi yang lainnya Kamu juga berada dalam situasi yang aman-aman saja Kamu berada dalam situasi yang bisa dikatakan ya Aman-aman dalam segala situasi Memang di dalam kondisi finansial Terkadang kamu juga harus bisa untuk lebih waspada Kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati Terkait dengan finansial kamu Kenapa? Di sini ada kartu yang menggambarkan Kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan Situasi yang ada di dalam pengeluaran kamu Jangan sampai ada beberapa masalah Dan juga jangan sampai Ada beberapa perkara-perkara yang terjadi Secara keseluruhan Kenapa? Karena pada situasi yang muncul Pada situasi yang terjadi saat ini Kamu pun juga harus bisa untuk lebih mengerim Terkait dengan posisi pengeluaran kamu Jangan sampai Ada beberapa situasi-situasi yang nantinya Malah akan menimbulkan permasalahan Terkait dengan situasi yang terjadi Sehingga di sini saya wanti-wanti Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Tetap berhati-hati Tetap harus bisa untuk lebih waspada Terkait dengan posisi pengeluaran kamu Jangan sampai ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan Karena memang terkadang juga di bulan Juni 2024 ini terlalu banyak Godaan-godaan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Sehingga ini juga merupakan hal yang harus bisa untuk lebih diperhatikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Ini adalah kartu yang menggambarkan Kamu harus bisa mampu Untuk menjaga keseimbangan finansial kamu dari minggu pertama sampai dengan minggu terakhir Di bulan Juni 2024 Karena memang ancaman pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga Itu akan lebih besar Ketika di pertengahan sampai dengan fase akhir Di bulan Juni 2024 Jadi itu juga merupakan hal yang harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo secara finansial Dan secara keseluruhan disini saya melihat Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Tidak perlu terlalu khawatir Terkait dengan rezeki kamu Walaupun memang juga ada beberapa pengeluaran Tapi kamu juga setidaknya tetap berada Dalam situasi yang baik dan juga tetap berada Dalam situasi yang masih bisa dikatakan amat sangat positif sekali Pada posisi yang terjadi saat ini Jadi memang dalam kondisi finansial cukup bagus Dan secara hubungan asmara Di dalam rumah tangga Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kau pun juga masih bisa untuk merasakan Adanya beberapa hal yang baik Dan juga masih merasakan Adanya beberapa situasi-situasi yang cukup positif yang ada Di dalam kondisi diri kamu saat ini Memang terkadang ada beberapa masalah-masalah yang muncul Ada beberapa masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga Tapi saya rasa bagi teman-teman Virgo Kau pun juga tetap dalam kondisi yang mampu Dalam kondisi yang baik-baik saja Mampu untuk menyelesaikan semua perkara dengan baik Dan mampu untuk menyelesaikan semua perkara-perkara yang terjadi dengan cukup bagus Sehingga dalam situasi yang terjadi Kau pun juga dalam situasi yang memang juga harus bisa untuk lebih Menyukuri dalam situasi yang baik Dan juga dalam situasi yang masih cukup terkendali Di dalam posisi kesehatan kamu secara hubungan asmara Bagi yang sudah berumah tangga Dan kemudian pada situasi yang terjadi Kamu juga harus selalu bisa untuk menyadari Ada beberapa hal yang cukup baik Ada beberapa hal yang memang bisa dikatakan cukup positif Pada kondisi saat ini Emang terkadang ada masalah-masalah yang agak sedikit menyulitkan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Tapi disini kau pun juga harus bisa untuk lebih memahami Harus bisa untuk lebih mengerti juga dengan apapun yang ada Dengan apapun yang terjadi Di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan Karena memang dalam situasi yang muncul Dalam situasi yang terjadi Kamu pun juga wajib untuk bersyukur Dengan beberapa hal yang baik Terkait dengan komunikasi kamu Memang kamu dalam situasi yang memang juga harus Bisa untuk lebih mengkomunikasikan Segala sesuatu yang ada dengan sebaik Mungkin memang terkadang ada beberapa masalah ini Ada masalah itu Tapi sedangkan semuanya masih bisa dikomunikasikan dengan baik Dan bagi kamu yang belum berumah tangga Saya rasa emang kamu pun juga bisa untuk lebih bersikap tegas Dengan pasangan kamu Karena dengan ketegasan yang kamu punya Tentu ini juga akan bisa menghadirkan situasi yang positif Yang akan ada di dalam diri kamu secara menyeluruh Dan bagi yang single tetap tenang Tetap bersyukur Kenapa? Karena kamu dalam posisi yang masih mampu Dalam posisi yang masih bisa Untuk menengahi beberapa perkara Dan juga menengahi beberapa permasalahan yang ada Dengan sebaik mungkin Jadi ya tidak perlu ada kekhawatiran Semuanya dalam kondisi yang baik Walaupun kamu jomblo Tapi di bulan Juni ini Kamu akan mendapatkan kesuksesan Yang nanti akan mengundang Banyak orang yang akan mendekat kepada diri kamu Jadi ya kurang lebih seperti ini Untuk teman-teman Virgo Resonet tidak resonet Semua tergantung kepada Moon and Racing teman-teman sekalian Saya Jaya Wijayanti Lapor Dine Pangastuti Joya Hadidiningrat Rahayu 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 Sahagundumati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!